Aku pengen tau mas, materi sampean ini beli paling mahal berapa mas? Paling mahal 7 juta mas Bosok sampean bikin kandeng kayak gini beli materi kambing cuma 7 juta, gak percaya gue 7 juta mas? Serius? Serius? Boleh ditawar 15 juta Oh serius sampean? Bener mas, ditawar 15 juta Cuma karena kita pengen yang bisa buat jalan-jalan itu mas Nah ini kemarin sampean bawa ke kontes Kontes, Lampung Timur ya? Di regional Sumatra ya? Iya Hasilnya udah ada yang bisa dibawa jalan-jalan Walaah, udah bisa dibawa kontes Bisa Ini ditawar 15 juta yang item yang betina tadi temennya ini ditawar 8 Eh, 23 Dikurangin 6,5 juta itu kan udah bati Berapa itu mas? Udah bati 17 juta sampean mas Iya Oke teman-teman ke SBS Etawa Lampung Channel Salam ngarit Bres, bres, bres Kita sekarang lagi di salah satu farm Wah ini liat kandangnya luar biasa Ini kalau teman-teman Lampung Barat bilangnya ini kandang sultan Teman gak tau kenapa ini bilang kandang sultan ini Kita lagi ada di Yuda Farm Giham Nah itu Ownernya Mas Yuli Bersama Bojonya Selamat malam Selamat malam Baik ibu jenis apa jenis mas Ibu indah Ibu indah Nah ini kan Amit mas Gose mas Ini kan kemarin buat kandang ini kayaknya Abisnya banyak ini Kemarin berantem gak sama Ibu istri ini Enggak malah didukung mas Masa Gak apa mbak Gak apa mbak Ya didukung lah Kan kambing itu Menghasilkan Dan buat hiburan Oh jos berarti ya Kok bisa didukung Biasanya ngomong kini Hobi ki Apa Berantem dulu sama istrinya Enggak ya Berarti Masuk Pilihannya tepat berarti ya Kalau di kambing ini 100% didukung mas Dulu saya hobi kan di motor Cross-crossan tuh Malah sering berantemnya Malah sering berantem Karena kalau motor Event-eventnya banyak cewek-ceweknya Itu Kalau di kambing jarak Oke luar biasa ini mbak Indah bisa Mendukung mas Yuli nih Bikin Yudha Farm Giham ya Nah ini kan Mas Aku gak mau bahas kandangnya Cuman kandang sampean ini kan Kayaknya Ya bukan 10-20 juta Kayaknya luar biasa ini Untuk buat kandang seperti ini Aku pengen tau mas Materi sampean ini Beli paling mahal berapa mas Paling mahal 7 juta mas Mau sok sampean Bikin kandang kayak gini Beli materi kambing Cuman 7 juta Gak percaya 7 juta mas Serius Serius Boleh gak kita Lihat-lihat Ayo mogok Tinggal dulu ya mbak ya Oke Kenapa mas Kok sampean beli Cuman yang harga 7 juta Ya kalau Ini sih mas Apa namanya Gimana caranya nyetak Yang bagus Dari harga Yang 7 juta Yang ekonomisan Karena mau beli yang Speknya Bagus sekali Dananya Sangat-sangat mahal mas Dan tidak menentukan juga Hasilnya bakal bagus Nah sebelum Aku mau coba Lihat satu-satunya mas Tapi Sampean kan beli harga Udah paling mahal 7 juta Udah ada yang anak mas Udah Gimana hasilnya kira-kira Hasilnya udah ada yang Bisa dibawa Jalan-jalan Walah Udah bisa dibawa kontes Bisa Lakunya ada yang laku berapa Kalau Yang kemarin itu Lakunya harga 4 juta Indukannya harga Harga Indukannya harga 4 juta setengah Anaknya laku 4 juta Anaknya laku 4 juta Oke nanti kita bahas Kita mau coba Dari sini dulu Ini Ini kambing Harga berapa ini Coba lihat ini Siapa yang namanya Luna Luna ini mas Ini harganya 7 juta ini mas Ini Dari mana ini mas Itu dari mas nanto Ini mas nanto Iya Ini dia Itu kayaknya hamil mas Ini Hamil dari sana Atau gimana ini Hamil dari sana Itu diri Kupingnya panjang ya Luar biasa Terus Nah ini Dari Nanto Karya mudah farm ya Lampung tengah Ini Ini dari Birgade farm Birgade farm Pak sis ya Iya Ini Maura ini namanya mas Maura ini harga berapa ini Ini harga 5 setengah mas Ini 5 setengah Iya Kepalanya seperti ini mas Iya Kepalanya Pasungnya luar biasa loh Untuk betina ini Iya 5 setengah Kawinan sana juga Kawinan Sama ini mas Selamat Selamat punyanya pak sis Ya Ini anaknya Ini anaknya Seager Ini anaknya Seager ya Seager maskotnya Pak sis Iya Ini anaknya Seager Memang kepalanya ya Luar biasa Ini buat cetak-cetak kepala Mas Kita lihat satu Terus mana lagi Yang Yang ini Dari Pandawa Mas Ini Pandawa Putra Prisewu Ya Pandawa Putra Prisewu Ini harga 7 juta mas Ini kawinan Bandar sana juga Bukan Iya Oh berarti Sampain ini Beli kawinan-kawinan Gitu ya Sementara ini ya Dere-dere semua mas Kawinannya Dari sana semua Ini Luar biasa Jadi memang Sampain konsepnya Seperti itu ya Bukan Maksudnya Bukan mengejar kambing Yang harga 10 20 30 juta Tapi Coba Rintis dari awal Beli Ya kalau kita bilang 7 juta itu Untuk kambing PE itu Sudah diatasnya Ekonomis lah Cuman sudah Sudah Inilah ya Iya mas Harapannya Anakannya nanti bisa Bagus-bagus Oke kita lanjut Ke sana Mana lagi Nah Kalau ini Calon pejantan Mas Ini anaknya Seager Ini anaknya Seager Dari Berjade Pang Oh ini Anaknya Seager nya Pak Sis Ya Brigade Farm Ini umur Sekitar 8 bulan Mas 8 bulan Ya Kemarin Kontes di Tebu Peringkat 8 Mas Latber Ya tebu Ya Latber Di Kelas apa itu Ini di kelas D Kelas D Dia Di awal Di awal Peringkat ke 8 Tapi harapannya Nanti Kambing ini besar Keturunannya Bakal bagus-bagus Ya Insya Allah Mas Terus ini Nah ini Dari Sandi Dari Pandawa Nah ini Anaknya Kan Dua Dari Dari Anaknya Dua Yang satu Laku 4 juta Oh ini Tadi yang Di awal Sampai Nbilang Sampai Nbilang Berapa 4,5 Yang 4,5 Beranak Dua Yang Satu Berlaku 4 juta Ya Usbati Kim BN2 Berarti Ini Waduh Ini Yang Sisa Anak Jantan Apa Betina Ini Betina Mas Oh Ini Betinanya Memang Mau Buat Indukan Sini Apa Mau Buat Calon Indukan Mas Ini Berarti Ini Teman Teman Yang Perlu Teman Tahu Malah Konsep Malah Bagus Kita Beli Yang Terlalu Mahal Beranak Dan Ini Sudah Dibuktikan Ini Indukan Dari Kecil 4,5 4,5 Sampai Kawinin Terus Beranak 2 Satunya Laku 4 juta Satunya Laku 4 juta Ini Mas Umur Sekitar 3 Bulan Mas Ini Sudah Untung Anaknya Satu Untung Itu Ibaratnya Kalau Kambing Harga 500 Ribu Itu Dikasih Orang Ini Sudah Umur Berapa Sekitar 3 Bulan Berarti Bentar Lagi Disapeh Sudah Kawin Lagi 3 Bulan Yang Yang Jantan Laku 4 Juta Luar Biasa Ini Perlu Dicontoh Nah Ini Dari Sandi Pandawa Putra Ini Pandawa Kepalanya Bagus Ini Sudah Ada Anaknya 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 Di Kandang Di Dipisah Dari Lahir Beranak Beranak 2 Ekor Mana Coba Aku Lihat Anaknya Wah Sini Namanya Siapa Namanya Ini Gendis Gamas Ratu Bukan Ini Oh Remonas Ini Kok Namanya Ratu Ini Salah Cetak Salah Kandang Ini Mas Remon Ini Jantan Ini Jantan Ini Ini Bertina Ini Keluar Ini Coba Kita Lihat Yang Bertinanya Dulu Lihat Bertinanya Dulu Ini Sampen Beli Dari Pandawa Lahiran Sana Eh Kawinan Sana Atau Gimana Kawinan Sini Mas Berarti Itu Beli Dere 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 Dikawinin Disini Keluar Ini Keluar Ini Mas Bapaknya Mana Bapaknya Tak Jual Kenapa Dijual Ya Ada Yang Sir Kita Jual Ini Anaknya Ini Ini Betina Ini Betina Mas Oh Ini Kepalanya Istimewa Ini Mas Ini Seris Betina Ini Kepalanya Seperti Ini Wah Ini Mau Sampen Jual Enggak Ini Mau Buat Breeding Seliri Mas Coba Lihat Aku Enggak Percaya Ini Betina No Yo Yo Betina Betina Kepala Seperti Itu Cuman Memang Kalau Kita Ngomongin Kuping Ya Normal Kalau Kita Bilang Panjang Tidak Terlalu Panjang Lebar Tidak Terlalu Lebar Cuman Kepalanya Untuk Betina Luar Biasa Ini Ini Jangan Jangan Sudah Ada Yang Nawar Ini Sudah Kemarin Mas Berapa Mas Kemarin Diminta Orang Ada Yang 7 Ada Yang 8 Mas Enggak Karena Buat Ini Mau Buat 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 Calon Induan Oh Ya Itulah Makanya Kalau Kalau Kita Breeding Itu Kayak Gitu Biasanya Tapi Untuk Cempe Ditawar 8 Juta Luar Biasa Lu Indunya Beli Berapa Indunya Itu Beli 6 Juta 300 6 Juta 300 Beranak Ini Ditawar 8 Juta Enggak Sampai Nkasih Udah Untung Banyak Lih Wis Oke Kita Leteng Jantannya Wis Ini Yuda Yuda Fam Giham Nah Ini Teman Luar Biasa Nah Ini Umur Berapa Ini Umur Sebulan Setengah Sama Yang Itu Tadi Satu Satu Lahiran Satu Pasang Lahir Yang Jantan Juga Sang Kepalanya Kalau Ini Udah Deng Tawar Ini Pas Kemarin Mau Berangkat Kontes Ini Kemarin Kontes Ikut Mas Pas Mau Berangkat Kontes Di Lampung Timur Itu Mas Ada Orang Daerah Batu Bayan Itu Ditawar 15 Juta Oh Serius Sampean Bener Mas Ditawar 15 Juta Cuma Karena Kita Pengen Yang Bisa Buat Jalan Jalan Itu Mas Jadi Kemarin Sampai Bawa Ke Kontes Lampung Timur Regional Sumatra Kontes Itu Meriah Mas 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 Dapat Dapat Juara Atau Gimana Ini Mas 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 Ini Mas 10 Besar Besar Tanya Kemarin Kalau Gak Salah Ejantan Itu 37 37 Dan Lawannya Itu 37 Berarti Dia Ngalahin 27 Ekor Kambing Mas Dan Itu Kayaknya Untuk Persiapan Kontes Aku Denger Kemarin Mereka Ada Yang Beli Mahal Juga Itu Ada Yang Beli 25 Juta Mas Dari Jawa Juga Itu Enggak Juara Enggak Mas Jual Apa 10 Besar Wah Tenane Sampai Tenan Mas Enek Sini Cerita Mas Sampai An Bawa Beli Indukan Harga 6 Juta 300 Dikawinin Sama Pacek Sampai Yang Dulu Ada Disini Ibaratnya Bukan Beli Kawinan Ya Sampai An Bawa Ke Kontes Sekalanya Regional Sumatra Dapat 10 Besar 10 Besar Dan Ini Bukan Hanya Mas 10 Besar Sebelum 10 Besar Malahan Udah Tawar Sebelum Masuk Ke Kontes Itu Mas Udah Ditawar 15 Juta Luar Biasa Ini Ditawar 15 Yang Hitam Yang Betina Tadi Temennya Ini Ditawar 8 Eh 23 Dikurangin 6 Setengah Itu Kan Udah Abati Berapa Itu Mas Udah Abati 17 Juta Sampai Mas Kok Gak Dilepas Mas Ini Mas 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 Buat Pejantan Karena Kita Mau Beli Yang Asli Apa Ya Yang Terahnya Jelas Yang Terahnya Bagus Itu Sangat Sangat Mahal Mas Malahan Atau Jangan Jangan Mbak Indah Yang Gak Boleh Sama Mbak Indah Nomor Satu Itu Sama Mbak Wedo Wih Ini Aku Aku Seneng Itu Kalo Aku Beberapa Kali Memang Main Kandang Ini Malah Istrinya Yang Gak Boleh Kambing Dijual Ini Cerita Cerita Yang Luar Biasa Ini Hobi Yang Jarang Ini Mas Waduh Jadi Mas Yuli Ini Dari Yudafam Dikandang Tapi Dengan Ibaratnya Bukan Kita Bilang Materi Kambingnya Kurang Tapi Dengan Harga Yang 6 Juta 7 Juta Dan Sudah Ada Hasilnya Ya Ditawar Orang Di Kontes Juga Ibaratnya Kayak Mana Perasaan Sampaian Kemarin Masuk 10 Besar Seneng Bener Mas Dari Indukan Harga 6 Juta 300 Bisa Masuk 10 Besar Dan Ini Masih Di Kelas E Kita Belum Tahu Nanti D D Maksimal Seperti Apa Di C Seperti Apa Karena Makin Tua Kambing Ibaratnya Perkembangan Kepalanya Nanti Semakin Bagus Bulunya Juga Ini Saya Lihat Calon Bagus Ekor Juga Berdiri Ini Wah Luar Biasa Ini Mas Yudha Fam Giham Ini Sebenarnya Memang Fokus Breeding PE Atau Gimana Kalau Fokus Aslinya Jual Beli Mas Jual Beli Kambing Kambing Pedaging Jadi Nggak PE Aja Enggak Oh Berarti Apa Aja Ya Jual Beli Itu Kambing Jawarandu Terus Bandut Bandut Buat Akikah Buat Kurban Itu Mas Oh Kadung Tak Video Kita Review Sekalian Aja Yuk Dimana Mas Posisi Kandang Yang Sebelah Situ Mas Oh Di Belakang Kandang Sultan Ini Ini Mas 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 Kita Review Sebentar Ya Siap Oke Ini Dia Kambing Kambing Apa Jawarandu Jawarandunya Semuanya Mas Jadi Awalnya Dulu Malah Jualan Seperti Ini Sampai Mas Baru Pelihara PE Jadi Teman 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 Ini Nanti Pastinya Nanti Bibitan Bibitan Sampai PE Itu Mau Dijual Ya Pastinya Mas Teman Teman Bisa Cari Bibitan PE Kesini Selain Itu Untuk Jawa Jawa Randu Akikah Kurban Juga Bisa Bisa Disini Ya Bisa Kita Menyediakan Mas Nah Itu Nomornya Berapa Mas Nomor Sampai Mas Nomor HP Atau WA Itu 08 15 32 09 28 99 Oke Itu Nanti Teman Teman Mungkin Bisa Contact Di Telepon Bisa Di WA Juga Bisa Ya Nah Ini Kalau Untuk Seperti Ini Jawa Jawa Randu Sampai Biasanya Jual Range Harganya Berapa Mas Yang Ini Babon Anak Mas Ini Anaknya 2 Ini Mas Kecil Kecil Ini Mintanya 4 Juta Mas Sama Anak 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 Babon Anak Anak 2 4 Juta Ya Nah Ini Babon Babon Majir Mas Yang Merah Ini Babon Majir Nah Itu Potongan Mas Itu Harga 23 Mas 23 23 Nah Ini 2 Juta Mas Ini Betina Juga Ini Betina 2 Juta Mas Oh Jadi Harganya Mulai Dari 2 Juta Keempat Juta Gita Untuk Babon Babon Ya Kalau Untuk Stok Jantanya Belum Ada Ini Kalau Stok Bandot Ini Masih Kosong Mas Kosong Nah Ini Masih Di Kandang Peternak Mas Yudha 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 Giham Ini Selain Pe Ada Jawarandu Juga Nah Ini Aku Lihat Ada Domba Ini Kok Bisa Ada Domba Juga Ini Domba Domba Mahal Pula Ini Morino Ini Coba Coba Mas Ternak Domba Morino Mas Ini Nggak Mau Dijual Nggak Mas Ini Masih Pengen Banyain Dulu Ini Dia Teman Teman Nanti Nomor PWA Tadi Sudah Saya Cantum Mas Yuli Nama Fam Yudha Fam Giham Ada Pe Tapi Aku Tadi Tertarik Sama Cerita Pe Sampen Itu Mas Jadi Nggak Harus Kita Beli Yang Mahal Mahal Kita Bisa Hasil Ternyata Dengan Harga Yang Standar Layap 67 Juta Standar Dibilang Dibilang Mahal Yang Tidak Terlalu Mahal Dibilang Murah Juga Standarnya Itu Standar Dan Sampen Juga Sudah Membuktikan Ada Sampen Tadi Ditawar 15 Dan Dibawa Kontes Ternyata Bisa 10 Besar Jadi Orang Nawar 15 Itu Bukan Cuma Nawar Aja Memang Tau Kualitas Kambing Bisa Menghasilkan Itu Oke Terima Kasih Mas Semoga Cerita Sampen Ini Bisa Memotivasi Teman Teman Terutama Yang Ternak PE Siap Jadi Kita Itu Bukannya Ada Yang Beli Sekian Sekian Aku Bukannya Mau Bukannya Mau Maksudnya Maido Orang Yang Beli Beli Mahal Cuman Kalau Untuk Sekelas Kalau Untuk Udah Sekelas Dia Main 10 20 Tahun Beli Mahal Itu Gak Papa Mas Cuman Kadang Ada Yang Pemula Ini Mereka Salah Prinsip Jadi Mereka Beli Itu Buat Menang Kontes Begitu Enggak Menang Kontes Kecewa Terus Tur Kok Nek Kalah Kontes Tuku Larang Kalah Kontes Yang Disalahin Penjualnya Padahal Kita Di Kontes Itu Banyak Yang Ini Mas Kita Gak Tahu Lawannya Seperti Apa Dia Beli 20 Juta Lawannya Harga 100 Juta Kita Gak Tahu Jadi Untuk Semoga Bisa Memotivasi Teman Teman Bukannya Kita Mau Maido Orang Yang Beli Beli Mahal Aku Dukung Sebenernya Harga Pemahal Itu Aku Ngedukung Cuman Kita Tahu Kualitas Tahu Kualitas Tahu Beli Mahal Itu Sesuai Dengan Pengalaman Kita Oke Terima kasih Banyak Maju Terus Pertanakan Indonesia Salam Ngarit Terus 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 Terus